Ya Kepada Bapak Ibu Guru disilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan Terima kasih Terima kasih Bapak Punten dipayun Pak Baiklah Akan kita mulai acara hari ini Bismillahirrohmanirrohim Yang terhormat Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Almutakin Full Day School Tasikmalaya Bapak Otong Tatang SPD Beserta Para Wakil Kepala Sekolah SD Almutakin Full Day School Tasikmalaya Yang kami hormati Ketua Komite SD Almutakin Full Day School Tasikmalaya Ibu Dr. Randa Hajah Tati Rohimah Beserta Ibu-ibu perwakilan orang tua peserta didik kelas 6 Serta yang kami banggakan Bapak Ibu Guru kelas 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din Wassolatu Wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amma ba'du Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Kepadanya kita memohon pertolongan Dalam urusan dunia dan agama Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya serta para sahabatnya Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua Yang telah memenuhi undangan kami Untuk mengikuti Acara sidang kelulusan peserta didik kelas 6 SD Al-Muttakin Full Day School Tasik Malaya Tahun Pelajaran 2023-2021 Hadirin yang kami hormati Sebelumnya kami akan membacakan agenda acara hari ini Senin 10 Juni 2024 sebagai berikut Pembukaan Pembacaan ayat suci Al-Quran Sambutan-sambutan Pembacaan SK kelulusan Doa dan penutup Baiklah untuk mengawali acara hari ini Marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmala Untuk menambah keberkahan acara kita Mari kita simak bersama Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dilantunkan oleh Ananda Muhammad Nazgah Arkananta Kepada Ananda Nazgah Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayyuhaladzina amanu Iza qila lakum Iza qila lakum Tafas sahuhu Fi'l majalis Fafs sahuhu Yafs sahillahi Lahu lakum Wada qila lakum Wada qila lakum Shuzu Fashuzu Fashuzu Yerifah Yerifah Wada qila lakum Adi Kul O Asli Yerifah Al-lazi Al-lazi Nara Al-lazi Yerifah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha benar Allah dengan segala firmannya Semoga bacaan Al-Quran yang kita dengarkan Menjadi pemberat amal kebaikan Bagi yang mendengarkan dan terutama bagi yang membacakan Hadirin yang berbahagia Acara berikutnya merupakan sambutan Yang dilanjutkan dengan pembacaan SK Kelulusan Peserta Didik kelas 6 Tahun Pelajaran 2023-2024 Yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Kepada yang kami hormati Bapak Otong Tatang SPD Disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Ketua 2 Yayasan Al-Mutakin Ibu Hajjah Rahmi Safitri Mahfud Yang saya hormati Ketua Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Al-Mutakin Bapak Doktor Haji D. Suryatman MSI Yang saya hormati Wakil Ketua LPI Yayasan Al-Mutakin Bapak Doktor Anas Haji Jenal Al-Purkon MPD Yang saya hormati Para Wakasek Para Wakil Kepala Sekolah Yang Alhamdulillah hari ini bisa hadir Yang saya hormati Para Rekan-rekan Guru kelas 6 Yang saya hormati Ibu Ketua Komite SD Al-Mutakin Ibu Hajjah Tati Rohimah Dan yang saya hormati Para Orang Tua Siswa Kelas 6 Yang hari ini bisa hadir Dan mohon maaf Barangkali tidak Bisa menghadirkan semuanya Tapi perwakilan dari tiap kelas Insya Allah hadir hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabilalamin Kita panjatkan Puji syukur Kediat Allah SWT Pada hari Yang berbahagia ini Kita masih diberikan Usia oleh Allah Kita masih diberikan Berbagai macam Kenikmatan oleh Allah Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan Nikmat-nikmatnya Kepada kita semua Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Salawat serta salam Semoga dicurah limpahkan Kepada jenis kita Habibana Habibana Wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada keluarganya Para sahabat Para tabi-tabiin Dan mudah-mudahan Kita semua diakui Sebagai umatnya Dan mendapat Safaatnya nanti Di yaumil akhir Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Hadirin yang kami muliakan Pada hari ini Tanggal 10 Juni Serentak Semuanya Pengumuman Pelulusan Termasuk kita SD Al-Mutakin Yang ada di bawah Naungan Yayasan Al-Mutakin Alhamdulillah Hari ini bisa Menyelenggarakan Sidang pelulusan Terima kasih kepada Semua pihak yang telah Membantu Terlaksananya Acara ini Sebagai laporan Untuk tahun Ajaran 2023 2024 ini Putra-putri kita Kelas 6 Berjumlah 116 Siswa Merupakan Angkatan Ke 23 Alhamdulillah Kita sudah Sampai Ke angkatan 23 ini Insya Allah Mudah-mudahan Harapan 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 Semuanya Tidak ada Satu anak pun Yang tidak lulus Mudah-mudahan Sesuai dengan Kesepakatan Dari Para Wali kelas Dan hasil Rapat Pleno Khusus Wali kelas Insya Allah Nanti akan Saya bacakan Bagaimana Keputusan Angkatan Ke 23 Tahun Ajaran 2023 2024 ini Bapak Ibu yang Sormati Perlu Diketahui Bahwa SD Al-Mutakin Menetapkan Minimal 4 Sarat Yang harus Betul-betul Dilaksanakan Oleh siswa-siswi Kelas 6 Untuk lulus Dari SD Al-Mutakin Sesuai dengan Profil Lulusan SD Al-Mutakin Diantaranya Yang pertama Adalah Nilai Akademik Nilai Akademik Itu minimal Di atas KKM Yang kedua Akhlak Ini yang Paling utama Seandainya Ada siswa-siswi Yang Akhlaknya Adabnya Betul-betul Tidak memenuhi Sarat Sesuai dengan Profil Atau standar Lulusan SD Al-Mutakin Maka Sudah jelas Itu tidak akan Lulus dari SD Al-Mutakin Artinya Hanya menerima Rapot saja Dan tidak Menerima Ijasa Yang ketiga Yaitu Dari Anak-anak SD Al-Mutakin Keluar dari SD Al-Mutakin Ini Wajib Menghapal Jud 30 Wajib Hapal Jud 30 Insya Allah Kami mulai Sudah menerapkan Ini Sejak Dua tahun Kebelakang Nah makanya Ini Ini juga Perlu Bantuan Dari Para Orang Tua Siswa Bahwa Itu bukan Sarat Yang Bisa Diubah Tapi Betul-betul Salah satu Sarat Untuk Lulus dari SD Al-Mutakin Wajib Hapal Satu Jud Yaitu Jud 30 Yang Yang keempat Adalah Betul-betul Mampu Membaca Al-Quran Dengan Tartil Itu diantaranya Dari 13 Profil Lulusan SD Al-Mutakin Yang kami Putuskan Terutama Yang Empat Ini Harus Terpenuhi Oleh Putra Putri kita Kelas 6 Yang akan Lulus Dari SD Al-Mutakin Sekali lagi Mohon bantuan Dari Bapak Ibu Orang Tua Siswa Bahwa Anak Anak Kita Dalam Menjalankan Tugas Kesehariannya Tidak Hanya Mengejar Nilai Akademik Tapi Betul-betul Anak Anak Kita Putra Putri Kita Dididik Bagaimana Supaya Mereka Beradab Supaya Mereka Mempunyai Tata Krama Yang baik Keluar Dari SD Al-Mutakin Bagaimana Supaya Hapalannya Bisa Terjaga Alhamdulillah Tahun ini Siswa-siswi Kelas 6 Semuanya Insyaallah Banyak Yang sudah Munakosah Untuk itu Mohon Setelah Keluar Dari SD Al-Mutakin Ini Betul-betul Anak-anak Kita Bisa Menjaga Hapalannya Terutama Juj 30 Ini Termasuk Kami Menitipkan Juga Kepada Para Orang Tua Untuk Senantiasa Maghrib Mengaji Minimal Satu hari Anak-anak Kita Bisa Membuka Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Insyaallah Mereka Bacaannya Akan Tetap Terjaga Itu Barangkali Di antara Beberapa Pesan Dari Kami Pihak Sekolah Dan Mudah-mudahan Kita Tetap Bisa Bekerjasama Sekalipun Anak-anak Kita Misalnya Sudah Lulus Dari SD Almutakin Bapak Ibu Yang Sarmati Baiklah Saya Akan Membacakan Surat Keputusan Kepala Sekolah Bismillahirrahmanirrahim Keputusan Kepala SD Almutakin Puldeskul Nomor 003 Garis Miring L Garis Miring SK Kepala Sekolah Garis Miring SD Almutakin Garis Miring 6 Tahun 2024 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023 2024 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa Kepala SD Almutakin Puldeskul Kota Tasik Malaya Menimbang Satu Bahwa Dalam Rangka Mengendalikan Mutu Pendidikan Sesuai Dengan Standar Penilaian Perlu Menetapkan Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dua Berdasarkan Pertimbangan Butir 1 Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023 2024 Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tiga Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 6 Februari 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Empat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Asesmen Nasional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590 Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Dewan Guru Tentang Kriteria Kelulusan SD Almutakin Puldeskul Kota Tasikmalaya Pada Tanggal 7 Juni 2024 Berdasarkan Kriteria Peserta Didik 1 Menyelesaikan Menyelesaikan Seluruh Program Yang Dibuktikan Dengan Memiliki Nilai Rapat Lengkap Dari Semester 1 Kelas 1 Sampai Dengan Semester 2 Kelas 6 2 Memiliki Akhir Akhir Ujian Sekolah Diperoleh Dari Gabungan Nilai Ujian Tertulis Dan Ujian Praktik Nilai Ujian Sekolah Praktik Diperoleh Dari Mata Pelajaran Yang Melaksanakan Ujian Praktik 4 Memiliki Kemampuan Membaca Al-Quran Dengan Tartil 5 Menyelesaikan Program Tahfiz Al-Quran Minimal 1 Juj Yaitu Juj 30 Memutuskan Berdasarkan Kriteria-kriteria Yang disebutkan Tadi Maka Angkatan Ke 23 Tahun 2023 2024 Dinyatakan Lulus 100% Alhamdulillah Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Apabila Di kemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya Ditetapkan Di Tasik Malaya Pada Tanggal 10 Juni 2024 Kepala Sekolah Otong Tatang SPD Ditanda Tangani Demikian Pembacaan SK Kelulusan Dengan Mengucap Alhamdulillah Angkatan Ke 23 Tahun 2023 2024 Dinyatakan Lulus Tanpa Sarat Alhamdulillah Terima kasih Bila Hibisa Bilhak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Otong yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus pembacaan SK kelulusan Segala puji Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Arsala Rasulullah Bilhuda Wadil Al-Haq Liud Hiru Al-Ladini Kuli Walau Kalihal Mushyirkun Asyadu Lailah Lailah Al-Malikul Al-Mubin Wa Asyadu An-Nam Muhammad An-Nam Rasul Salikul Al-Amin Amma Ba'an Qul Allah Ta'ala Bilhudhan Al-Karim Al-Mu Dillah Al-Syaitan Al-Rajim An-Nal Ardha Jari Zaha Imbadi Ibu Hajah Rahmisa Fitri Mahfud Selaku Ketua Duaya Sanam Muntakin Yang Kami Hormati Bapak Kepala Sekolah Beserta Seluruh Jajarannya Wakil Kepala Wakil Kepala Dan Ibu Ibu Guru Khususnya Kelas 6 Yang Kami Hormati Ibu Ketua Komite SD Almatakin Beserta Seluruh Jajarannya Wakil Ketua LVI Dan Seluruh Jajarannya Yang saya Hormati Ibu Ibu Gak Ada Bapaknya Alhamdulillah Ibu Ibu Orang Tua Peserta Didik Yang Siap Siap Untuk Menghadiri Kelulusan Anak-anak Kita Yang akan Melanjutkan Pendidikannya Ke 28 Tahun Yang Lalu Khususnya SD Berdiri Tahun 96 Sekarang Sudah Meluluskan 23 Angkatan Angkatannya 23 Usianya 28 Tahun Karena Sampai Kelas 6 6 Tahun Baru Lulus Para Ibu Para Bapak Berawal Dari 13 Orang Di Dua Kelaskan Putra Dan Putri Ternyata Sekarang Alhamdulillah Yang Daptar 203 Yang Mudah-mudahan Bisa Diterima Semua Atau Sebagian Enggak nih Karena Karena Kuota Kuotanya Itu Mudah-mudahan Kemarin Saya Diskusi Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya Mudah-mudahan Aja terkobol Dan Secara Pendekatan Ketibadi Beliau Sudah Menyiapkan Diri Untuk Menerima Semua Yang Daptar Ke Almetakin Tapi Itu Tentu Perlu Diproses Sebab Sekarang Itu Ada Sistem Yang Terkait Dengan Masalah Dapodik Data Pokok Pendidikan Bukan Hanya Di Sekolah Di Dinas Tapi Di pusat Di pusat Oleh Sebab Itu Ibu Ibu Doakan Kepada Kepala Sekolah Nanti Kami Menyuruh Melobi Terus Ke Dinas Dan Sampai Ke pusat Supaya Keberadaan Peserta Didik Yang Diajukan Melebihi Ketentuan Memelihi Kuota Bisa Diterima Tapi Dalam Keadaan Aman Dalam Sistemnya Gak Ada Kuning Gak Ada Merah Para Ibu Para Bapak Berikutnya Saya mengucapkan Syukur Alhamdulillah Bahwa Putra Putri Ibu Sekaligus Putra Putri Kami Di Sekolah Kalau Saya Masuk Ke Halaman Sekolah Ketika Bertemu Dengan Putra Putri Ibu Peserta Didik Secara Keseluruhan Saya Sudah Tidak Menganggap Putra Orang Lain Sudah Merasakan Bahwa Itu Adalah Putra Putri Kami Satu Ketik Kami Bagaimana Berupaya Untuk Membahagiakan Ketika Sudah Masuk Di Halaman Sekolah Ini Dan Begitu Yang Terkait Dengan Masalah Ajaran Ajaran Pendidikan Yang Harus Dikuasai Oleh Para Pendidiknya Para Ibu Para Bapak Sudah Barangkali Lulusan Putra Putri Ibu Yang Ada Di Almutakin Tidak Semuanya Memasuki Ke Almutakin Mungkin Ada Beberapa Menjenjang Di SMP Khususnya Kepada Di Tempat Yang Lain Kalau Masuk Ke SMP Almutakin Membangun Kurikulum Dari Mulai TK TK TPA RA SD SMP SMA Sekaligus Besantren Itu Dalam Kurikulumnya Ada Kontinuitas Program Program Yang Berkelanjutan Jadi Kalau Contoh Contohnya Kalau Anak Misalkan Disini Membaca Al-Quran Target Bacaannya Tartil Kapasitas Anak Kemudian Hapal Juj 30 Satu Juj Ditargetkannya Tapi ada Anak Yang Berapa Juj Pak Otom Yang Lima Juj Subhanallah Subhanallah Tentu Di SMP Di SMP Almutakin Dua Juj Di SMA Tiga Juj Itu Kontinuitas Program Bertahap Bertahap Para Ibu Para Bapak Bagi Bagi Peserta Didik Yang Dari Kelas Enam Yang Akan Ke Sekolah Yang Lain Tentu Kami Mengharapkan Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Yang Dilakukan Oleh Para Putra Putri Ibu Ibu Bapak Bapak Itu Insyaallah Ibu Ibu Bapak Bapak Akan Melanjutkan Melanjutkan Pengontrolannya Melanjutkan Perkembangannya Misalkan Tadinya Satu Juj Harus Naik Karena SMP Sekarang Dimanapun Berada Sekali Lagi Kalau Di SMP Memang Targetnya Dua Juj Dua Juj Sebab Itu Kebaikan Kebaikan Seperti Akhlakul Karimah Insyaallah Terus Dipantau Oleh Ibu Dan Bapak Sehingga Anaknya Insyaallah Akan Menjadi Anak Yang Soleh Soleh Para Ibu Para Bapak Sebelum Sebelum Lufa Kami Menyiapkan Ibu Ketika Anak Putra Ibu Bapak Walaupun Sekolahnya Di luar Al-Mutakin Ketika Ingin Melanjutkan Hafalan Al-Qurannya Insyaallah Kami akan Menyiapkan Apakah Guru SD Bagian Tafid Atau Ada Guru-guru Yang Lain Yang Sudah Insyaallah Yang Sudah 30 Cudus Hafal Banyak Disini Gurunya Ya Gurunya Insyaallah Kalau Akan Meneruskan Oleh Sebab Itu Para Ibu Para Bapak Kalau Anak Silahkan Teliti Oleh Ibu Anak Atau Orang Dewasa Kalau Sudah Hafal Al-Quran Insyaallah Akan Berpengaruh Kepada Ahlakul Karimah Akan Terhindar Dari Ahlakul Mazmumah Ahlak Yang Terselah Oleh Sebab Itu Al-Quran Akan Dijadikan Akan Menjadi Benteng Yang Kuat Bagi Anak Anak Kita Ini Apalagi Masa Sekarang Ibu 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 Bapak Pasti Sudah Bisa Membaca Bagaimana Kondisi Sekarang Pergaulan Jangankan Tingkat SMA Tingkat SD Aja SD SMP SMA Malah Sekarang Saya Suka Bergaul Dengan Para Mahasiswa Suka Dengar Bagaimana Ceritanya Bicaranya Ada yang Diskusi Ilmiah Tapi Kebanyakannya Yang Gitu Ngobrol Ngobrol Apa Yang Gossip Gossip Yang Serba Kasar Bahasanya Itu Bahasa Gaul Katanya Sekarang Ini Nah Oleh Sebab Itu Para Ibu Para Bapak Insya Allah Kalau Anak Hapal Al-Quran Orang Hapal Al-Quran Berupaya Untuk Menghafal Al-Quran Insya Allah Itu Akan Menjadi Benteng Yang Kuat Dimanapun Kapanpun Dia Berada Insya Allah Jadi Akan Lebih Mudah Lagi Dengan Al-Quran Itu Untuk Membentengi Masalah Yang Akhlak Yang Terjela Dan Itu Kenapa Demikian Disebab Al-Mutakin Punya Misinya Punya Visinya Menyelenggarakan Pendidikan Yang Unggul Dan Terdepan Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kualitas Intak Dan Iptek Serta Kebersamaan Islamia Dijabarkan Dalam Misinya Nomor 21 Ayat 105 Di Akhir Ayat Itu Sesungguhnya Bumi Ini Diserahkan Diwariskan Kepada Anak-anak Orang-orang Yang Solek Bukan Kepada Orang-orang Yang Salah Jadi Yang 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 Ngurus Dunia Ini Adalah Kata Allah Adalah Orang-orang Yang Solek Bukan Orang-orang Yang Salah Oleh Sebab Itu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kedepan Anak-anak Kita Yang Akan Mengurus Dunia Ini Karena Dari Sekarang Sudah Dibekali Anak Itu Dengan Baca Al-Quran Dengan Akhlakul Karima Dengan Sain Tekna Sain Tek dan Teknologinya Karena Harus Terintegrasi Antara Ayat-ayat Allah Dengan Ayat-ayat Kaunia Alam Samsa Itu Itu Yang Akan Memimpin Dunia Oleh Sebab Itu Betapa Hebatnya Kalau Anak-anak Alumni Dari Al-Mutakin Kelak Menjadi Presiden Yang Hafal Quran Menjadi Menteri Yang Akal Hafal Quran Menjadi Gubernur Yang Hafal Quran Menjadi Pengusaha Yang Hafal Quran Menjadi Teknokrat Pemikir Yang Hafal Quran Subahan Allah Betapa Bahagia Dan Yakin Baldah Tayibah Warbun Gafur Akan Terwujud Negara Yang Adil Makmur Loh Jinawi Mendapat Maghbirah Dari Allah Subhanahu Akan Terwujud Pasti Akan Terwujud Sebab Itu Konsep Allah Cuma Kintan-kintan Kajamanan Kintan-kintan Soksana Sete Kajamanan Orang Siap Mengantarkan Ibu-ibu Teras Ngedidik Murang Kalihna Disyak Kolak Kalembaga Anu Leres-leres Tanggungjawab Dunia Dan Akhirat Itu Sebagai Usaha Dicatat Oleh Allah Walaupun Ibu Tidak Merasakan Zaman Tapi Ibu Memproses Kita Memproses Untuk Menuju Ke arah Itu Insya Allah Pahalanya Akan Sama Dengan Orang Yang Melakukan Jadi Jawab Di Zaman Itu Nah Oleh sebab Itu Para Ibu Para Bapak Sekali Lagi Mudah-mudahan Putera Puteri Ibu Ada Kelancaran Dalam Melanjutkan Jendang Pendidikannya Insya Allah Harus Mampu Mengintegrasikan Antara Ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat Kauliyah Dengan Ayat Kauniyah Dikuasai Alam Semesta Melalui Sain Dan Teknologi Sain Dan Teknologi Adalah Bahan Bakunya Ciptaan Allah Yang Telah Di Dalam Al-Quran Sudah Ada Dari Berbagai Aspek Untuk Kebutuhan Dunia Dan Akhirat Jadi Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Alhamdulillah Bahwa Putra Putri Ibu Telah Dititipkan Kepada Kami Dan Sekarang Yang Tentu Anak-anak Ada yang Sekolah Kepada Sekolah Yang lain SMP Dan Sebagainya Mudah-mudahan Tetap Menjaga Nilai-nilai Keislaman Yang Wujud Dalam Wujud Ahlakul Karima Terutama Mudah-mudahan Bisa tetap Melaksanakannya Kemudian Yang Tetap Ada Disini Insyaallah Oleh kami Akan Terus Dikembangkan Yang Terkait Dengan Masalah Akidahnya Ibadahnya Ahlakul Karima Pengembangan Sain Dan Teknologinya Supaya Anak Itu Kelak Menjadi Anak Yang Senantiasa Berbakti Kepada Allah Berbakti Kepada Kedua Orangtuanya Lisan Perbuatannya Dengan Baik Kemudian Berbakti Kepada Negara Dan Bangsanya Serta Masyarakat Keseluruhan Yang Selalu Dinafasi Dengan Nafas-Nafas Keislaman Oleh sebab Itu Tentu Dalam Proses Pembelajaran Kami Yang Dilakukan Khususnya Oleh Teman-teman Yang Ada Di SD Banyak Kekurangan Kekurangannya Oleh sebab Itu Permohonan Maaf Yang Seterus-seterusnya Mari kita Menuju Kepada Kesempurnaan Dalam Melakukan Proses Pendidikan Yang Kita Cita-citakan Itu Barangkali Yang Saya Bisa Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Ibu-ibu Bapak-bapak Yang Telah Memberikan Kepercayaan Kepada Kami Untuk Sekolah Di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Al-Muqtakin Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Haji Adek Yang Sudah Menyampaikan Sambutan Yang Menjadikan Pembekalan Bagi Kita Untuk Menjadi Orang Tua Yang Lebih Baik Lagi Yang Lebih Hebat Lagi Dalam Mendidik Putra Putri Kita Sehingga Menjadi Generasi Emas Di masa Yang Akan Datang Bapak Ibu Yang Kami Hormati Berikutnya Mari Kita Dengarkan Sambutan Dari Ketua Komite Sekolah SD Al-Muqtakin Yang Akan Disampaikan Oleh Yang Terhormat Ibu Dokteranda Hajah Tati Rohimah Kepada Ibu Hajah Tati Waktu Dan Tempat Kami Sediakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Iladzi Yatarahamu Ibaduhul Muminun Wabitaufiqihi Yartaji Uthalimun Ashadu An la ilaha Ilallah Wahdahu Syarikalah Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Allahumma Salli Wasallim Ala Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Yang Kami Hormati Ketua Dua Yayasan Al-Mutakin Ibu Hajah Rahmi Safitri Mahfud SA Dan Yang Kami Hormati Ketua LPI Yayasan Al-Mutakin Bapak Haji Dokter D Siriatman SMI Dan Yang Kami Hormati Ketua Wakil Ketua LPI Yayasan Al-Mutakin Bapak Haji Dokter Randes Jenal Al-Furkan MPD Dan Yang Kami Hormati Kepala Sekolah SD Al-Mutakin Bapak Otong Tatang SPD Dan Yang Kami Hormati Seluruh Wakasek Yang Terus Membantu Suksesnya Program Sekolah Bapak Obang Bapak Acing Bapak Dodi Dan Bapak Deddy Dan Yang Kami Hormati Seluruh Guru Kelas 6 Yang Terus Bekerja Keras Untuk Mesukseskan Anak Anak Kami Dan Yang Kami Hormati Seluruh Orang Tua Siswa Yang Hadir Pada Sidang Ini Dan Juga Seluruh Orang Tua Yang Hadir Dan Menyaksikan Secara Langsung Di Channel Youtube SD Al-Mutakin Juga Anak Anak Sekalian Yang Ibu Banggakan Terima Kasih Terah Menyaksikan Secara Langsung Acara Sidang Ini Dan Alhamdulillah Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Memberikan Nikmat Kepada Kita Nikmat Sehat Nikmat Iman Nikmat Islam Yang Sampai Detik Ini Kita Masih Diberi Umur Untuk Menyaksikan Sidang Kelulusan Ini Salawat Serta Salam Mudah-mudahan Senantiasa Tercurahkan Kepada Junjinan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Pada Kesempatan Ini Saya Mengucapkan Selamat Kepada Anak-anakku Sekalian Kelas 6 Kalian Sudah Dinyatakan Lulus 100% Dan Ini Adalah Prestasi Capaian Yang Luar Biasa Kalian Telah Menyelesaikan Jenjang Pendidikan Dasar Tahap Pertama Dimana Nilai-nilai Dasar Pendidikan Telah Kalian Lewati Dengan Baik Pendidikan Telah Kalian Lewati Dengan Sukses Dan Selamat Kepada Orang Tua Yang Telah Mendidik Yang Telah Membimbing Anak-anak Kita Anak-anak Semua Untuk Menjadi Anak-anak Yang Sukses Dan Berhasil Menyelesaikan Pendidikan Dasarnya Dan Terima kasih Pula Kepada Seluruh Guru Baik Itu Kelas Enam Maupun Seluruh Guru Yang Ada di SDL Mutakin Terima Kasih Telah Mendidik Anak-anak Kami Dengan Baik Dengan Sabar Dan Dengan Penuh Kekuatan Serta Penuh Keikhlasan Mudah-mudahan Apa yang telah Bapak Ibu Berikan Pada Anak-anak Kami Menjadi Amal Soleh Yang Akan Menjadi Bekal Nanti Di Akhirat Insya Allah Bapak Ibu Akan Senantiasa Didoakan Oleh Anak-anak Kami Untuk Menjadi Penghuni Surga Karena Bapak Ibu Telah Mendidiknya Dengan Baik Dengan Akhlakul Karimah Dengan Penuh Kesabaran Dan Sekali lagi Kami Ucapkan Jazakumullahu Khairan Kathiro Untuk Guru-guru Seluruh Guru SDL Mutakin Utama Pada saat ini Adalah Untuk Guru-guru Kelas 6 Yang Hadir Pada saat ini Dan Mohon Maaf Apabila Selama Anak-anak Dididik Sama Ibu Bapak Anak-anak Selalu Kurang Berkenan Atau Tidak Selalu Menuruti Apa yang Ibu Bapak Perintahkan Itulah Anak-anak Tapi Akhirnya Alhamdulillah Pada saat ini Anak-anak Sudah Mencapai Puncaknya Yaitu Lulus 100% Dan Selamat Kepada Ibu-ibu juga Saya titipkan Bahwa Di Jenjang Pendidikannya Nanti Jangan Pernah Bosan Selalu Membimbing Anak-anaknya Agar Senantiasa Ada Di Dalam Kebiasaan Kebiasaan Yang Sudah Dibiasakan Di SDL Mutakin Seperti Salat Duhah Seperti Salat Berjamah Itu harus Terus Dikawal Oleh Ibu-ibu Karena Tanpa Bimbingan Orang tua Anak-anak itu Akan Lepas Dari Relnya Oleh karena itu Ketika Lepas Dari Pendidikan Dasar Dari SDL Mutakin Kewajiban Kewajiban Ketika Ketika Sebagai Orang tua Yang Harus Selalu Membimbing Dan Mengawal Kemana Anak-anak Melangkah Selalu Harus Ada Di Dalam Trek Akhlakul Karima Sehingga Cita-cita Kita Anak-anak Menjadi Anak-anak Soleh Dan Salehah Akan Tercapai Saya Sebagai Ketua Komite Insyaallah Akan Selalu Mengawal Dan Selama Ini Terus Mengawal Proses Pendidikan Terutama Di SDL Mutakin Supaya Semua Program Yang Sudah Dicanangkan Di SDL Mutakin Tercapai Dengan Sukses Sehingga Menjadikan SDL Mutakin Semakin Baik Dan Juga Semakin Mutuhnya Berkualitas Untuk Anak-anak Juta Dan Lulusan Yang Berkualitas Itu Ya Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Selama Ini Saya Melakukan Kesalahan Atau Kekeliruan Dan Juga Ada Kesalahan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Kita Semua Mudah-mudahan Allah Mengampuni Saya Dan Mudah-mudahan Kita Semua Ada Dalam Rido Allah S.W.T Serta Rah Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Ibu Hajah Tati Yang Sudah Menyampaikan Sambutannya Bapak Ibu Yang Berbahagia Akhirnya Seluruh Rangkaian Acara Telah Kita Lalui Bersama Untuk Menambah Keberkahan Acara Ini Sebelum Kita Menutup Acara Mari Kita Bersama-sama Menunduhkan Hati Kita Dalam Kehusuan Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Kamaluddin Kepada Yang Kami Hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Ibu Bapak Yang 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 Alhamdulillah Tazkudra Dan Allah Subhanahu Atala Kita Yang Berkumpul Bersama Di Sini Dalam Rangka Sudah Berusaha Anak Kita Kelas 6 SDA Mutakin Harapan Kita Semua Semoga Apa Yang Telah Kami Kedidik Di SDA Mutakin Bisa Menjadikan Dasar Karena Ini Sekolahnya Sekolah Dasar Menjadi Dasar Untuk Menjadi Anak 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 Yang Sukses Dan Akhir Akhir Tercapai Sita Ceritanya Sejuga Menjadi Kebanggaan Bagi Orang Tua Dan Menjadi Khair Nas Sebaik Bagi Manusia Yang Bermanfaat Bagi Manusia Yang Kering Allah 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 Sali 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 Mabarik Allah Muhammad Wa Ala Alihi Wa As Sihabihi Azmain Hamdan Shakirin Hamdan Naimin Hamdan Yawafin Ammahu Yuka Fium Mazzidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Kama Yanbagi Lijalali Wajikal Karim Wazimin Sultan Rabbana Gufirlana Wala Ikhwanina Alladhina Sabakuna Bil'iman Wala Taja'an Fikulubina Gilal Lillatina Amanu Rabbana Innaka Raufur Rahim Allahumma Inna Rabbana Latujik Qulubana Ba'dayd Hadaytana Wahhablana Miladun Warahmatan Innaka Angtal Wahhab Rabbana Hablana Min Ajwajina Wadriyatina Kurrata A'iyun Wajikal Lill Mutaqina Imama Rabbana Atina Miladun Ghur Rahmata Wahayyi Lana Min Amrina Rashada Allahumma Gfir Lana Wali Walidayna Warham Huma Kama Rabbayana Sin Rabbana Natu Akhir Nain Nasi Nau Akhtag Rabbana Wala Taha'il Alayna Isra Kama Hamal Tahu Al Al Tila Lillatina Gop Rabbana Wala Tuh Alhamdulillah Wala Tuh Alhamdulillah Wala Alhamdulillah Kami mengucapkan kepada Pak Haji Kamal yang sudah memimpin doa Seluruh rangkaian acara sidang kelulusan peserta didik kelas 6 SDL Mutakin Full Day School Tasik Malaya Tahun Pelajaran 2023-2024 Semoga seluruh kegiatan yang kita lalui hari ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua Untuk menutup acara Untuk menutup acara Marilah kita bersama-sama mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhirul kalam saya Vivit Sharifah Fitriah selaku MC Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Ibu dimohon sebelum kita meninggalkan ruangan Mari kita bermusafah terlebih dahulu Dan berpoto bersama Kepada Bapak Wakil Ketua LPI Wakil Kepala Sekolah dan Guru-guru kelas 6 Disilahkan untuk berbaris di depan Dan kepada seluruh orang tua Untuk dapat bermusafah atau bersalam-salaman dengan kami semuanya Di Manga Bapak Ado Manga Ibu-ibu Kedaya dokumentasi Manga Pak Gue mahanyak posisi Ya selamat menikmati 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 selamat menikmati